cek 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 ok ya kita lanjutkan kembali setelah satu bulan lebih mungkin lebih satu bulan tidak tidak ada lanjutan Oke kita lanjutkan teori Terra dan bilang Ramadhan tuliskan teori Terra mungkin di chapter 33 yang mulai Oke kita lanjutkan di bab chapter 2 tentang the flow of strong coupling setelah kemarin kita terakhir membahas tentang instanton Young Mills sekarang kita membahas salah satu aspek kuantum di Young Mills time our discussion in the previous section has focused on classical or at the very least semi-classical approach to Young Mills such a description gives a good intuition for physics when a theory is weakly coupled but often fails miserably at strong coupling the next question we should ask is whether Young Mills theory is weakly or strongly coupled ya gimana caranya caranya ya kita hitung beta function ya atau ya seperti teknik yang sudah kita pelajari di Akses quantum we have chosen a scaling which the coupling c-square sits in the front of the action ya aksi kita aksi yang mulai kita seperti ini dimana ada scaling c-square di depan ya couplingnya the quantum theory is defined in the framework of part integral by summing over all field configuration weighted by EISYM in Minkowski space or E-SYM in Neuquitan space ya seperti biasa part integralnya itu adalah summing over all field configuration by weighted by suatu weighted exponential aksinya ya nah yang perlu yang penting adalah when c-square is small the Euclidean action has a deep minimum on the solution to the classical equation of motion and this dominates the part integral ketika c-square small ketika c-square small maka aksi Euclidean nya itu punya minimum atau minimum yang sangat-sangat curam atau dalam on the solution of classical equation of motion and this dominates the part integral dan solusi yang itu mendominasi part integralnya karena disini kan ada minus ya sehingga nanti yang mendominasi ya ketika SYM-nya ini minimum bisa kita pahami sebagai seperti itu in this case the classical field configuration provide a good starting point for a settled point analysis Minkowski space the action is stationary point rather than a minimum on classical solution but once again this dominates the part integral sama ya maksudnya walaupun kita pakai Minkowski atau Euclidean harusnya yang mendominasi sama in contrast when c-square is large many field configuration contribute to the part integral tetapi ketika c-square nya besar maka dia nggak punya deep minimum cuma ya hampir semua konfigurasinya itu berkontribusi ke part integral in this case we sometimes talk about quantum fluctuation being large not the quantum karena nggak apa namanya karena tidak classical solution nya itu nggak mendominasi maksudnya kita punya classical solution plus solusi-solusi yang lain sehingga classical solution nya itu tidak bisa digunakan sebagai guide atau ya penunjuk gitu ya maksudnya ada solusi kuantum lain yang harus kita konsiderasi sehingga kuantum fluctuation nya itu besar karena nggak hanya klasikal aja now the quantum state will look nothing like the solution to the classical equation of motion ya karena itu tadi field configuration nya itu nggak nggak hanya klasikal yang mendominasi ada kita harus mengkonsider solusi solusi-solusi yang lain all of this would seem suggest that life is easy when G square is small and harder when G square is large however things are not quite so simple this because the effective value of G square differs depending on the length scale on which you look ya seperti yang kita tahu di kuliah advanced quantum mechanics coupling nya itu depend depend on the length scale atau depend on the the energy scale dimana kita melihat G square where mu is appropriate energy scale or inverse length scale note that this is quite a radical departure from the classical picture where any constant you put in the action remain constant in quantitative theory this constant are more willful they take the value they want to rather than the value we give to them jadi ya ini untuk ada kaitannya dengan renormalisasi ya jadi agar kita bisa menghitung sesuatu maka coupling constant nya itu bergantung dengan energi okay we compute the running cage coupling G square at one loop in our previous course on advanced quantum theory we'll review this computation on section 2.4.2 below the upshot is that the coupling constant depends on the scale mu as ya jadi kita sudah menghitung ini beberapa bulan yang lalu jadi coupling constant yang bergantung dengan dan energy scale itu sama dengan swat seper G zero square ya ini biasa disebut pair coupling constant atau ya suatu energy scale yang kita pilih sebagai ya awalan gitu minus 11 per 3 si adjoin nah nanti ini si adjoin itu group faktor dapungannya dengan group teori faktor karena kita bekerja di yang wealth theory dan yang wealth theory nanti kita bisa milih group dari gauge field nya log log lambda square uv ya itu adalah cut off scale nya over mu square where G zero square is the coupling constant evaluated at cut off scale lambda mu v ya tadi saya salah jadi G G zero square itu coupling constant yang dievaluasi di cut off scale kita ingat bahwa kita punya renormalisasi atau kita memilih normalisasi dari algebra generator nya itu seperti persamaan 2.5 having been done the normalization in one representation the other representation are will have different normalization jadi ini tadi di fundamental representation ya nanti kalau representation yang lain normalisasi nya juga beda the coefficient ir is called dynkin index of the representation are jadi kalau kita memilih representasi yang lain dari generator nya itu menuhi trace tar tbr equal ir delta ab delta ab ini hanya identitas biasa sedangkan ir ini adalah dynkin index the convention 2.57 means that if equal half ya kalau di fundamental representation dari persamaan 2.57 the group theoretic factor appearing in the beta function is simply the dynkin index indian representation ya jadi si adjoin nya itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah i adjoin it is also known as the quadratic kasimir which is why it's done by a different letter ya jadi yang ada yang nilisi adjoin atau i adjoin kalau i ya berarti dia dynkin index kalau c berarti dia quadratic kasimir dan mereka sama ya for the very simple compactly group it is given by ya ini node the adjoin representation of e8 is the minimum representation h the average range of c adjoin if equal half The running of the gauge coupling 2.56 is often expressed in terms of the beta function Biasanya ini persamaan.tl56 itu kita tuliskan dalam beta functionnya Dimana beta function definisinya adalah ini Ini definisi dari beta function Jadi beta function dari suatu running coupling itu sama dengan energy scale Dikali dengan turunan running couplingnya terhadap energy scalenya Nah disini kita sudah ada G nya G nya itu ini yang G square nya ini Nanti bisa dihitung sendiri Nanti kita bisa dapat ini Nanti bisa dihitung sendiri Ini kalau diturunkan terhadap mu E nya hilang Tinggal ini lock Dan selanjutnya dan selanjutnya Tidak terlalu relevan Dengan B0 nya adalah Faktor yang di depan ini Oke The minus sign in 2.56 or equivalency in 2.58 is all important Jadi B0 nya ini minus ya Sedangkan si Ajoin nya ini ya overall positif It tells us that the gauge coupling gets stronger as we flow longer to length scale Jadi longer length scale itu berarti Energinya jadi rendah ya Weaker energy Karena energy dan length itu berbanding terbalik Jadi semakin energy scale kita rendah Maka gauge couplingnya semakin besar In contrast It is weaker at short distance scales Jadi ketika energinya tinggi Dia malah jadi Kecil gauge couplingnya Nah ini agak Lujudis fenomena It's called asymptotic rhythm Jadi ketika kita malah energinya kecil Itu teorinya jadi agak susah Karena tadi seperti yang dibilang Ketika G-square nya kecil Maka Solusi klasiknya itu Bukan merupakan A good Guide To understand the theory Karena ketika energinya kecil Maka gauge couplingnya besar Oke Asymptotic rhythm instantly yang bahas dari The theory is simple to understand At high energy Or short distance scale Here it is a theory of Meshless interacting clone fields Whose dynamics are well described By the classical equation of motion Jadi kalau Energinya itu Tinggi Itu simple Karena tadi Kalau energinya tinggi Maka gauge couplingnya rendah Kecil Sehingga kalau gauge couplingnya kecil Maka Part integralnya itu Didomination Classical Solution Together with quantum correction Which can be computed Using butterfly In particular Our discussion Of instanton In section 2.3 Is valid At short distance scales Jadi Yang pernah kita bahas Atau instanton Yang sudah kita bahas itu Dalam tanda kutip Hanya valid Di short distance scales However It becomes much harder To understand What is going on On large distance scale Where the coupling Gets strong Jadi Ketika Energinya Kecil Maka couplingnya besar Dan Jadinya Quantum correctionnya Lebih besar Atau Kalau tadi Bahasanya itu Quantum flux Quantum flux Nya being large Indeed the beta function To point 58 Is only valid When G square Is very less than 1 Yang Ini ya Beta function 2.5 8 nya ini Hanya gelakuk ketika G square view nya Sangat lebih detail dari 1 This equation Therefore predict Its own demise At large distance scales Jadi At large distance Atau At weak energy Itu Agak susah Untuk Memahami yang Lestari We can estimate The distance scale At which we think We will run into trouble Taking the one loop Beta function At face value We can ask At what scale Does G square Diverge This happen At finite Energy Jadi Si G square nya Itu Diverge Ketika Lambda GCD Itu Eko Lambda Vuv Exponential Something Half V0 G0 Square For historical reason We refer to this As GCD scale Reflecting Its importance In the strong force Alternatively We can write Lambda GCD In term Of any scale Mu Tinggal di Substitusi Substitusi Saja Atau Sebenarnya Tinggal diganti Kalau Ketika Mu nya Ini Lambda Uv G square Mu Net G0 Square And Lambda GCD Over Dmu Is Eko Zero For this Reason It Is Sometimes Referred As The Renormalization Group In Variant Scale Asymptotic Freedom Means That B0 Is Less Than B0 Is Less Than Zero Jadi Ketika Beta Fungsi nya Negatif Maka Ya Dia Berarti Asymptotic Freedom Atau Teorinya Itu Ketika Weak Energy Dia Kopling Konstantnya Malah Besar This Ensures That If G0 Very Less Than 1 So That The Teor Is Weak Plot At The Cut Of Then Lambda GCD Is Very Less Than UV This Is Interesting Yang Most Teori Natural Generous Scale Lambda GCD Which Is Exponentially Lower Than The Cut Lambda Lambda UV Of The Teori The Ritical Physices Spend A Lot Of Time Worrying About Naturalness Which Is The Question Of How Nature Generates Different Length Scale The Logarithmic Running Of The Copling X Rebeating By Young Blitz Teori Provides Obitif Mechanism To This As We See Moving Forward All The Interesting Physics In Young Blitz Occurs At The Energy Of Order Lambda GCD Jadi Intinya Or Lambda GCD Maka Ya Banyak Fenomena-fenomena Quantum Yang Gak Ada Di Classical Dan Ya Kalau Disini Bilangnya Interesting Physics Ya Karena Di Classical Ada View Nevely There's Something Very Surprising About The Emergence Of The Scale Lambda GCD This Is Because Classical Young Miss Has No Dimension Dimension Full Parameter Yeah The Quantum Theory Has A Physical Scale Lambda GCD Tetapi Quantum Theory Versionnya Itu Punya Physical Scale Lambda GCD It Seems That The Quantum Theory Has Generated A Scale Out Of Thin Air A Fenomena Which Goes By The Name Dimensional Transmutation Kita Sudah Bahas Ini Di Advanced Quantum Mechanics Juga In fact As a Definition 2.59 Makes Clear There Is No Mystery About This Quantum Theories Are Not Defined Only By Their Classical Action Loan Jadi Teorema Dan Quantum Itu Tidak Didefinisikan Dengan Semina Mena Hanya Dengan Classical Action Loan But Also The Cut Of Lambda UV Although We Might Like To Think Of This Cut Off As Merely Crutch And Not Something Physical This Is Misleading Here Lambda UV Ini It Is Not Something We Can Do Without End This Cut Off Which Evolved To The Physical Scale Lambda UV Jadi Lambda UV Ini Benar Benar Something Physical The Question We Would Like To Ask Is What Does Yang Last Look Like At Low Energy Comparable To Lambda GCD Jadi Bagaimana Teori Yang Terlihat Ketika Energinya Itu Rendah This Is Difficult Question To Answer And Our Understanding Comes Primarily From Environment And Numerical Work Jadi Banyak Fisika Benar Benar Fisika Maksudnya Yeah This Is A Real Question In Physics I Mean Like This Is We Still Don't Know Something Makan Ada Millennium Problem Terkait Hal Ini Salah Satunya Adalah Yang Males Males Gap With Intuition Built From Different Analytic Approach The Answer Is Rather Startling Yang Males Theory Does Describe Massless Particle Ketika Energinya Rendah Itu Yang Males Theory Does Not Describe Massless Particle Instead The Cluons Vines Together To Form Massive Particle Known As Glupol This Particle Have Mass That Is In Order Of Lambda Tcd But Figuring Out The Exac Spectrum Reminds Challenging We Sometimes Say That Their Theory Is Gap Meaning That There Is A Gap In The Energy Spectrum Between The Ground State Which Is We Can Take F E Equal Zero And First Exacted State Energy E Equal MC Square Where M Is The Light Grupo Following The Mass Gap For Young Mysteries One Of The Most Important And Difficult Open Problem In Matematical Physics Seperti Barusan Saya Jelaskan Tadi Dan Masih Kita Belum Tahu Karena Tadi Alasannya Karena Di Low Energy Scale Itu Pertubation Theory Itu Gak Bisa Kita Pakai Karena All Configuration Itu Contribute Quantum Flirtation To Being Large In This Lecture We Will Restrict Our Self To Build Some Intuition For Young Theory And Understanding Some Of The Consequence Of The Mass Gap In Later Section We Will See How The Situ Changes When We Couple Young To Dynamical Matter Fields Before We Proceed I Should Mention A Subtle And Poorly Understood Caveat We Have A In Section 2.2 And 2.3 The Dynamics Of Young Theory Also Depend Theta Parameter Jadi Kemarin Ketika kita Membahas Instantone Dan Theta Parameter Demis Odes The Theta Affect The Spectrum Dan Pertanyaan Yang Logis Untuk Kita Pertanyakan Bagaimana Theta Parameter Affect The Spectrum With Only Cursory Understanding Of This It Is Delted For Nearly All Gauge Groups Young Most Remains Caped For All Values Of Theta Jadi Untuk Semua Values Of Theta Young Wills Itu Tetap Caped Untuk Dalam Artian Ada Energi Cap Antara Ground Step Dan First Excited Step However Something Interesting Happened Theta Equal Pi Recall From Section 1.2.5 Theta Equal Pi Special Because It Preserves Time Reversal Invariance Jadi Ketika Theta Equal Pi Preserves Reversal Time Reversal Invariance Jadi Ketika Untuk Untuk Sebagian Besar Gage Group Kita Ingat Bahwa Gage Group Itu Merupakan Pilihan Dan Kita Bisa Memilih Gage Group Sesuka Hati Kita Maksudnya Dalam Teori Dan Dinamika Dari Spontaneously Break Time Reversal Invariance At Theta Equal Pi Salah Dinamikanya Itu Spontaneously Break Time Reversal Invariance At Theta Equal Pi So That Young Meals Has To Degenerate Ground Stage We'll Give An Argument For This In Section 3.6 Using Discrete Anomalis And Another In Section 6.2.5 When We Discuss The Large Expansion However There Is Speculation That The Behavior Of Young Meals Is Rather Different For Gage Group G Equal Hu2 And That While K For All Theta Equal Not Equal Pi This Theory Becomes K Plus At Theta Equal Pi Where It Is Conjectured To Be Described By Free U One Photon We Will Have Nothing To Say About This In This Lecture Jadi Ada Spekulasi Bahwa Young Mills Theory Itu Agak Berbeda Untuk Gage Group G Equal Su Jadi Ketika G Equal Su Dia Gap For All Theta Equal Theta Not Equal Pi Tapi Ketika Theta Equal Pi Dia G Plus Dan Dikonjekturkan Bahwa Ketika Theta Equal Pi Maka Dia Dideskripsikan Oleh Free One Photon Tapi Di Kuliah Ini Kita Tidak Akan Membicarakan Hal Tersebut Lebih Lanjut Oke Kita Masuk Ke Anti Screening And Paramagnetism The Computation Of One Loop Beta Function Are Rather Infold It's Useful To Have More Turn To Earth Picture In Mind To Build Some Understanding For What's Going On There Is Nice Intuitive Analogy That Comes From Condensed Matter Dan Analogy Yang Bagus Di Condensed Metaphysics In Condensed Metaphysics Materials Are Not Boring Passive Object They Contained Mobile Electrons And Atoms With A Flexible Structure Di Condensed Matter Kita Tahu Material Itu Dia Berisi Mobile Elektron Jadi Elektron Nggak Diam Maksudnya Elektron Bergerak Atoms With Flexible Structures Both Of Which Can Respond To Any External Pertubation Such Applied Electric Or Magnetic Field One Consequence Of This Is Known Effect As Screening Jadi Salah Satu Efek Dari Hal-hal Yang Disebutkan Di Atas Mobile Elektron Atomic Flexible Structure Yang Mereka Akan Responnya Itu Berbeda Ketika Kita Bring Electric Or Magnetic Field In An Insulator Di Isolator Isolator Cleaning Because An Applied Electric Field Will Polarize Datuk Jadi Kita tahu Ketika kita Memberikan Electric Field Maka Nanti Materialnya Akan Terpolarisasi In Turn Generous Contracting Electric Field Karena Terpolarisasi Maka Akan Memberikan Electric Field Yang Meng-counter Electric Field Yang Kita Berikan One Usually Describe This By Introducing Electric Displacement D Related To Electric Field Through Where The Permittivity Epsilon Equal Epsilon Zero One Plus Chi E With Chi E The Electrical Subsibility Ya Ini Besar The Electromagnetism Ya For All Material Chi E Greater Than Zero This Ensure That Effect Of The Polarization Is Always To Reduce The Electric Field Never To Enhance It Ya Jadi Kalau Chi E Lebih Dari Nol Maka Dia Efeknya Itu Polarization Itu Reduce The Electric Field Yang Kita Berikan Di Awal Ya Enggak Enhance You Can Read More About This In Section 7 Of The Electromagnetism Ya The Vetong Punya Electromagnetism Silahkan Dipaca Di Section 7 As An Side In A Metal With Opel Electron There Is A Much Stronger Screening Effect Which Turns The Column Force Into Exponentially Surprised By Depp Huckle Or Yukawa Force This Was Described In The Final Section Of The Notes On Electromagnetism But It's Not Relevant Effect Di Metal Elektron Elektron Begerak Ada Screening Yang Lebih Kuat Yang Mana Coulomb Force Itu Berubah Menjadi X Bukan Menjadi Dia Ter Surprised Cara Eksponensial Dengan Yang Namanya Db Huckle Or Yukawa Force Tapi Ini Tidak Relevant Disini Dia Cuman Ngasih Kawas What Does This Have To Do With Quantum Theory In Quantum Theory The Vacuum Is Not Passive Boring Object Jadi Di Quantum Field Theory Vacuum Itu Tidak Boring Dalam Artian It contains Quantum Field Which Can Respond To Any External Pertubation Karena Ada yang Namanya Vacuum Fluquation Atau Ya Vacuum Ini Bisa Di Respond Ketika Kita Memberi External Portubation In This Way Quantum Field Theories Are Very Much Like Condensed Matter System A Good Example Comes From Kitty There The One Loop Beta Function Is Positive And At Distance Smaller Than Content Waveline Of The Electron The Gage Coupling Runs At Ya Ini Kitty Kita Tau Electron Gage Coupling Itu Bergantung Dengan Mu Dan Setelah Ini Ada Di Kuliah Advanced Quantum Field Teori Kemarin Ketika Membahas One Loop Correction Of Kitty Kita Dapati Gage Coupling Runs At Equation Something Like This Tell us The charge Of The Electron Gets Effectively Smaller As We Look At Larger Distance Scale Ini Beda Dengan Yang Kebalikan Dengan Yang Mills Jadi Ketika Energinya Semakin Rendah Maka Charge Of The Electron Itu Semakin Rendah Juga Jadi Semakin Tinggi Energinya Pertubation Teorinya Semakin Susah Untuk Dipakai Tetapi Kalau Energinya Rendah Kita Pakai Pertubation Teori This This Can Be Understood In Very Much Same Spirit As Condensed Matter System In Presence Of An External Charge Electron Positron Pairs Will Polarize Vacuum Jadi Kalau Ada External Charge Electron Positron Pair Will Polarize Vacuum Bisa Dilihat Di Gambar Ini Jadi Ini Electron Positron Pairs Nanti 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 Akan Polarize Dan Screening Si Electric Charge Ini With The Positive Charge Clustering Closer To The External Charge Positive Clustering Closer To External Charge This Cloth Of Electron Positron Pairs Shield The Original Charge So That It Apreng Reduce To Someone Sitting Far Away Jadi Ketika Kita Lihat Electron Positron Clusternya Ini Nanti Akan Shield Atau Screen The Original Charge Bedanya Kebalikannya Jadi Kalau Di GCD Atau Yang Mils Teori Beta Function Yang Negatif Itu Memberitahu Kita Bahwa Effective Charge Semakin Besar Ketika Energinya Semakin Redah Larger Long Distance Ketika Weak Energy 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 In other Word Yang Vakuum Does Not Screen Charge It Anti-screen From The Condensed Matter Perspective This Is Unusual As We Mentioned Above Material Analog Anti-screened Di sini Maksudnya Enhanced However There is Another Way To Underline Physics We Can Instead Think About Magnetic Screening Ini analogi yang lainnya. Jadi ketika kita apply magnetic field, maka dia akan induce the pull moment. Yang mana dia akan give rise to magnetization. The resulting magnetizing field H is defined in terms of the applied magnetic field as field H itu sama dengan bisa kita hitung menggunakan B per mu. Dengan mu nya itu adalah permeability mu 0 1 plus chi M where chi M is the magnetic susceptibility. And in contrast to the electric susceptibility can take either sign. Jadi chi M bisa negatif bisa positif. The sign of chi M determines the magnetization of the material which is given by M equal chi M H. For chi M minus 1 to 0, the magnetization point in the opposite direction of the applied magnetic field. Jadi ketika chi M nya negatif maka magnetisasi nya itu point in opposite direction ya. Karena ini kalau ini negatif berarti kan ini vektor. Berarti M nya itu negatif dari H nya. Arahnya. Such material of all diamagnetic. A perfect diamagnetic has chi M equal minus 1. This is what happens to superconductor. In contrast, when chi M greater than 1, the magnetization points in the same direction as the applied magnetic field. Bisa kita lihat di persamaan yang ini. Kalau chi M nya itu lebih dari 1. Magnetisasi nya itu points in the same direction in the applied magnetic field. Such material of all paramagnetic. In quantival theory, polarization effects can also make the vacuum either diamagnetic or paramagnetic. Except now there is a new ingredient which doesn't show up in real world material described of relativity. Jadi di quantival theory kita, relativity comes into play. This means that the product must be ini. Because one is this bit of light. In other words, ya biasanya ini saya gak lupa. C square atau akar sih. Kayaknya C square atau soal C square. Tapi disini kan kita ambil C nya satu. In other words, relativistic diamagnetic material will have mu less than 1 and epsilon greater than 1. Jadi kalau relativistic diamagnetic material itu nanti akan punya mu kurang dari 1 dan epsilon greater than 1 and epsilon less than 1. And so exhibit anti-screening. Jadi, present in this way, the existence of anti-screening vacuum is much less surprising. It follows simply from paramagnetism combined with relativity. Jadi, yang teori yang mulai tadi, kalau dianalogikan ke kondensimeter physics, maka analoginya adalah di paramagnetik. Sedangkan kalau misalkan QID tadi, dia exhibit a screening. Ketika energinya rendah, maka... Ketika energinya rendah, maka harusnya charge-nya juga semakin rendah. Sedangkan kalau di yang milis ketika energinya rendah, charge-nya malah semakin tinggi. Karena dia exhibit anti-screening. For free, in other relativistic fermion, we calculated the magnetic subsibility in the lecture of statistical physics when we discussed Fermi surfaces. In that context, we found two distinct contributions to the magnetization. Landau diamagnetization, jadi ada two distinct contributions to the magnetization. One is landau diamagnetism arose because electron form landau level. Elektron-elektronnya itu membentuk landau level. Meanwhile, polyparamagnetism is due to the spin of the electron. Jadi ada dua, yaitu yang pertama karena landau level, yang kedua karena spin dari elektron. These two effects have the same scaling but different numerical coefficient, and one finds that the paramagnetism wins. Yang satu berkontribusi ke diamagnetism, yang satu berkontribusi ke paramagnetism, dan nanti numerical coefficient-nya beda, dan paramagnetism-nya win. Itu di non-relativistic fermion. In next section, we will compute the usual one-loop beta function. We present the computation in such way that it makes clear the distinction between diamagnetism and paramagnetism contribution-nya. Nanti kita akan menghitung atau distinction between the diamagnetic and paramagnetic contribution. Filled in this light, asymptotic rhythm can be traced to the paramagnetic contribution from the gluon spins. Ini analogi ke condens method fisik. Sekarang kita masuk ke computing the beta function. It should not that hard. I mean. Okay, let's see. In this section, we will sketch the derivation of the beta function 2.58. We are going to use the approach known as background field method. Sebenarnya kita sudah membahas ini. Di airtime quantum filter. We work in Euclidean space and decompose the gauge field as... Ini kita decompose gauge field-nya as ini. We will think of A bar mu as the low energy area. Oh, iya. Ini efektif teori yang sudah kita bahas. Jadi A bar mu itu low energy, slowly moving part of the field. It is known as the background field. Meanwhile, Delta A mu describe the high energy. Short wavelength modes whose effect we'd like to understand. Jadi yang mau kita understand itu yang delta A mu. Short wavelength modes whose effect we'd like to understand. The field strength becomes... Dari definisi field strength-nya, itu nanti kita bisa dapat ini. I don't want to... much, ya. In this. Kalau tidak salah, sih. Where... D bar mu itu equal partial mu minus I... bracket A mu koma blank. Dalam artian yang nanti diisi oleh field-nya. It's the coferent derivative with respect to the background field A bar mu. We can write the action to 0.55 as... Ya, ini... Ini sebenarnya tinggal diganti bar-bar ya. Nanti, oh salah. Maksudnya, nanti F mu nu-nya tinggal di substitusi ke sini. Dan kita akan mendapatkan persamaan buat di T60. Ini kuadrat nanti... Dablat ini. Terus... Ya, seperti biasa lah. I mean like... It's... Not that hard to compute 20.60. Where we have ordered the term interaction depending on the number of delta A. Note that the middle line is quadratic in delta A. Yang ini, itu quadratic. Maksudnya, ini ada dua delta A ya. Cache, Rixing, and Cross. Our plan is to integrate over the fluctuation delta A mu in the part integral, Leaving ourselves with an effective action from the background field A bar mu. Ini prosedur yang... Ini prosedur yang... Ya, ini prosedur yang... Common. Untuk mendapatkan effective action. Jadi kita integrating out the... High mode frequency high mode frequency. To do this, we must first deal with the gauge symmetry. While the action of the gauge symmetry on A mu is clear, there is no unique decomposition in the action on A bar mu and delta A mu. However, the calculation is simplest if we load the full gauge transformation into delta A mu. So, jadi kita constrainkan delta gauge A bar mu-nya equal 0 dan delta gauge A mu. Delta gauge delta A mu itu sama dengan covariant derivative omega dikurangi I delta A mu omega. While for this action alone, we have changed our notation for infinitesimal gauge transformation so as not to confuse them with the fluctuation fluctuating field delta A mu. With this choice, delta A mu transform as any other adjunct field. As usual, field configuration related by a gauge symmetry shall be viewed as a physical equivalent. Ya, seperti biasa, field configuration yang terelasi oleh gauge symmetry itu physical equivalent ya. This is necessary in the present context because the genetic term for delta A mu is not invertible. For this reason, we first need a way to fix the gauge. Ya, jadi kita harus fix the gauge. Then, kita udah belajar ini di string maupun di advanced quantum world theory. We do this using the VATF pop-up procedure that we saw in the lecture of advanced quantum world theory. We choose to work in the gauge. Jadi, kita ambil gauge yang seperti ini. Poveran derivative dari A mu. Itu sama dengan 0. Note that this gauge fixing condition depends on our choice of background field. This is the advantage of this method. We will find that the gauge invariance of A per mu is retained through the correlation. We add to our action gauge fixing terms. Jadi, ini persamaan 2.62 ini tidak mengubah apapun. Dalam artinya dia trace dari covariance derivative mu delta A mu square. Ya, ini nanti overall akan jadi 0. So, the choice of overall coefficient of the gauge fixing term is arbitrary. Jadi, coefficient-nya itu sembarang. But nice things happen if we make the choice of proof. Ininya ya. To see why, let's focus on this term. In 2.60. Integrating by part we have. Jadi, integrating by part seperti biasa. Ini pindah ke sana. Dikasih minus-nya. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian, dari sini ke sini ini hanya tautologi. Dalam artian ini, itu tidak lain dan tidak bukan adalah d bar mu d bar nu dikurangi d bar nu d bar mu. Dan kalau ditambah dengan ini, ya nanti bagian ini hilang sehingga balik lagi ke sini. Jadi, ya itu hanya rearrange saja. Kenapa harus rearrange seperti itu? Nanti biar bisa bagus. D bar mu d bar nu ini bisa kita... Dari sini ke sini. Kita cari definisi F dulu. Dari sini ke sini. Jadi, F itu d mu d nu ya. Atau kalau di agenda representation, maka... Oh, ini sepertinya pakai ini. D mu d nu. Phi itu sama dengan minus I f mu. Nah, makanya ada I-nya itu ya. Or, generally, we write. We can understand that right-hand side act on the field according to their representation. D mu d mu d nu minus I f mu. Let's try to substitute that on our equation. Oh ya, makanya ada I-nya itu ya. D bar mu d bar nu itu sama dengan minus I f bar mu no, dot. Jadi, kalau di sini ada delta E mu-nya, berarti ya di sini ada delta E mu-nya. Dan karena ini minus, karena minus I di sini maka positif. Ya, jadi ini, ini, dan ini nanti akan jadi ini ya. Suku yang ini. Sedangkan suku yang ini, suku yang ini nanti pakai integrating by part. Nipat, jadi ini by integrating by part, integrating IPP. IPP. Jadi, kalau IPP ini balik lagi ke sini. Tapi, ininya diganti minus. Ya. The first of the term is then cancelled by the gauge fixing term 2.62. Oh ya, jadi ini, ini cancelled by 2.62. Ya, ini ya. Leaving us with SYM plus SJF. Kalau ini ditambahin ini nanti ya, suku ini. Nanti berubah jadi suku ini. Jadi, let's see what we get. Wait, wait. Yang hitungnya suku yang mana ya? Dμ, nu, 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 nu. Dμ, nu, nu, nu. Dμ, nu, nu, nu. Yang ini ya. Yang ini nanti berubah menjadi. Sepertinya dia berubah jadi minus F. Bentar. Oh, nggak beda ya. Berubah jadi. I. Apa ini jadi dua? I delta Aμ, Fμ, nu. Delta Aμ. Ya, sepertinya ada sesuatu yang bisa berubah jadi situ. Let's see. Wait. Selamat menikmati. Kita punya delta Aμ, nu, F barμ, nu, delta Aμ. Ini kalau dari sini, dia akan sama dengan F barμ, nu. Delta Aμ, delta Aμ, delta A, nu. Somehow. Up to divergence. Up to total derivative. Ini saya pernah melihat ini di advanced quadruple teori. Oh, atau dimasukin saja. Jadi kalau. Oh, iya. Jadi ini kalau dimasukkan. jadinya dimasukkan dan pakai antisimetrisasi dari Fμ, nu-nya. Jadi ini delta A, nu, F barμ, nu, dikurangi delta A, nu. Ini dikali ini, dikali ini delta Aμ, dikurangi dengan delta A, nu, delta Aμ, F barμ, nu. Ini hanya elemen, jadi bisa kita pindah-pindah. Oh, iya. F barμ, nu-nya bisa kita keluarkan. Jadi sisanya delta A, nu, delta Aμ, dikurangi delta A, nu, delta A, nu. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah F barμ, nu, komutator dari delta A, nu, delta A, nu. Apakah kalau pindah dia ada minusnya? Saya kehilangan satu minus sign. Di mu. Di mu, nu. Jadi harusnya dia minusnya. Minus berarti di sini harusnya dapat minus. Harusnya dapat minus. Atau dia salah. F, mu, nu, E, nu, A, nu. E, mu, A, nu. Suku ini dari ini kali ini ya. D, mu, nu, D, nu, A, nu. Ini benar-benar ya. Suku ini dari ini kali ini. Minus juga. Oke, good. Bahkan ketika ini dipindah, dia nggak boleh semena-mena dipindah. Jadi dia hanya elemen sih. Harusnya nggak apa-apa. Oh, enggak, 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 enggak. Kayaknya nggak boleh. Nggak boleh dipindah-pindah secara sembarangan. Kalau misalkan dipindah-pindah secara sembarangan, ini bisa go flip. Ini go flip. Dia juga sama dengan E, mu, anu. Jadi. Ya, ini jadinya 0. Bukan ini. Kalau dia bisa dipindah secara sembarangan. Oh, ini saya coba selanjutnya. Oh, ini saya coba selanjutnya. Okay. Terima kasih. Ini delta E nu, F bar mu nu, delta E nu. Nah, kemudian ini mau aku tuker. Terima kasih. Terima kasih. F-nya harus berhasil kita pindah ke kiri. Sepertinya harus begitu. Kalau ini kita pindah ke kiri, jadinya F bar mu nu, delta E nu, delta E nu, dikurangi dengan komutator. Delta E nu, F bar mu nu, delta E nu. Bentar, benar gak? Ditambah. Ya, ditambah. Dikurangi, ini juga nanti sama. Ya, sepertinya caranya begitu. F bar mu nu, kemudian kita pindah lagi ini ke sana. Jadinya, jadinya minus F bar mu nu, delta E nu, delta E nu. Jadi ini, dikurangi, dikurangi. Dikurangi, dikurangi dengan delta E nu, F bar mu nu, delta E nu. Ya, benar. Oke, jadi kita di akhir punya suku ini, 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 dan ini. Let's see, what can we do? Let's see, what can we do? Ini dan ini coret. Sisanya, ini, ini, dan ini. Tapi ini dan ini coret. Ya, ini dan ini coret, ya. Ben ini coret. Sisanya, ini aja. Jadi, kita punya, kita punya, ini sama dengan minus. Sepertinya, kalau diulangi lagi, nanti kita bisa dapat. Ya, prosedurnya diulangi, dan kita bisa dapat itu. I think so. But actually, that's not quite important. Bentuk kita punya ini, sama dengan ini. Kita coba saya cek lagi. Saya tetap penasaran. Wait. Ya, ini berasal dari ini, dibalik aja. Ini, dibalik ini jadinya minus itu. I don't think. Sebenarnya, ada step yang non-trivial yang saya lewati di sini. Ya, but anyway. Ya, nanti saya coba cek lagi deh. Anyway, this. Ya, nanti somehow bisa jadi ini. F mu nu, delta A mu, delta A mu. We'll return to this shortly. The next step to the VAT developer procedure is to implement the gauge fixing condition to 0.61 as a delta function constraint in the plot integral. We denote the gauge transform field as plus A bar omega mu equal A bar mu and delta A omega mu equal delta A mu plus delta bar omega minus I commutator delta A mu, omega. We then use the identity. Ya, ini. Ada sudah kita bahas kemarin. The determinant can be written through the introduction of a joint value with cost field C for the gauge fixing condition to 0.61 We have Ini juga prosedur yang sama. Kita menambahkan cost ya. Dan definisinya determinan ini sama dengan integral DC-DC taker exponential dan ini adalah aksi dari costnya. Where we have just included an overall factor of what G square G square in the cost action purely as convenience. It doesn't affect subsequent question. The usual story tells us that integration D omega now decouples resulting in unimportant overall constant. Yeah, VAT developer said integral decouples and result in an overall constant where we have we are left with an action that includes both the fluctuating gauge delta emu and the cost field C S equal SYM plus gauge fiction plus S cost seperti biasa ditambah ini ya di mana ini berasal dari dan juga ini tinggal integration by part ini pindah ke sana kali minus seperti biasa as previously we have arranged the term so that the middle term is quartic in fluctuating field while the final line is cubic and higher jadi ini quartic jadi sekarang kita masuk ke mau menghitung integrating all the fluctuating fields ini ya and see things are simplest if we take our background field to apply classical equation of motion d bar mu f mu nu which ensure that the term linear in delta mu in the action disappears jadi kalau kita pakai ini sama dengan 0 maka linear term in delta a mu itu appears disappears karena nanti kalau kita integrating pipa di sini maka jadi ini dmu fmu nu dan dia jadi 0 furthermore at one look it will suffice to ignore the term cubic and quartic inputting fields that sit in the final line of the action above sepertinya ini juga bakal bisa di bakal bisa di nolkan karena nanti ini kan definisinya ada soko ininya juga sepertinya where we are there left just with the Gaussian integration and that they are easy to do oh enggak ini enggak ini sisanya berarti itu cos cosnya ini ya dari sini ini cos ini sisa kinetiknya ini harusnya 0 kemudian sisanya ini ditambah ini ini ditambah ini ya dan untuk yang cubic dan kuadratik inputting field itu kita bisa ignore ya jadi ini di yang di f mu nu shall be talk as an operator acting no objects in the information this extra term f mu nu arising from the gate field can be treasured to the fact that they are spin 1 expression as we will see below this contributes to the paramagnetic part to the beta function and ultimately is responsible for the famous minus sign that list anti screening taking locks of both sides the effective field action is given by jadi integralnya nanti hasilnya ini kemudian kita taking lock biar jadi kita bisa hitung as efektif nya ini bisa jadi lock exponential sih atau exponential lock ya not not to ini intinya pokoknya kita bisa dapat persamaan 2.6 giga where the trace mean the trace over group lorans and momentum indices as opposed to jadi ini yang ini over the group ya dengan trace yang kecil as opposed to only catch group indices we need to figure out how to compute the contribution from this quadratic fluctuation operator the cost contribution the contribution from the cost field are simple because it has the least structure we write ini prosedur yang biasa juga dalam artian ini sudah pernah kita bahas di kuliah yang lalu delta cost itu dia sama dengan ini ini tinggal kita delta cost tadi kan ini dan definisi D itu D bar itu sama dengan parsial ditambah I E bar koma ini something kalau dikuadratkan ya jadinya sebut ini but the subscript keep track of how many E bar mu terms each operator has jadi kalau yang E1 itu hanya punya satu E bar mu sedangkan kalau yang E2 berarti E bar mu nya kedua where again these operators act on objects in the action of station this will prove important to get the right normalization factor within leave sehingga kita dapat trace log delta cost sama dengan trace log delta cost nya kita substituskan ini seperti biasa kita jadikan dia delta square nya di delta square nya dikeluarin minus delta square jadinya 1 plus delta square minus Y delta 1 plus delta 1 ya kemudian ini bisa kita pakai trace theorem kalau tidak salah jadi ini ini bisa keluar ditambah dengan trace yang ada di dalamnya sini kalau bentuknya seperti ini dan kemudian trace yang ini log ini kita masukkan taylor series taylor series dari log jadinya nanti it's not too hard the first time is just overall constant we can ignore it jadi ini constant ignore the second term trace delta one includes the trace over gauge indices and vanish because trace dari 1 A itu 0 this is just the statement that there is no gauge invariant contribution to the kinetic term linear in emu so the first term that we need to worry about the quadratic term jadi yang ini yang harus kita worry yang ini maksud jadi trace delta minus partial square minus 1 delta 2 itu sama dengan jadi delta 2 itu tadi ada 2 emu dan juga 1 field sehingga dia kalau di diagram itu merepresentasikan ini ini kan emu photon atau gluon kemudian yang ini adalah bisa dibilang field dari something yang disini that's what I understand dan kalau diekspansikan di momentum ini kita pakai transform ini partial square super 1 itu jadi ini kemudian delta 2 nya nanti jadi ini trace aja ini where we have included graphical remainder of this term comes from in more traditional freman term we also have untuk yang ini suku ini kali ini kuadrat toh nanti sama sama dengan jadi ini delta 1 ini delta 1 ini nanti misalkan ini k ini kalau ini p ya ini p plus k ini p nanti ini jadi kayak dalam tentu di propagator nya p k k k k k 2p plus k 2p plus k oh iya ini kuadrat nya itu di luar ya sehingga nanti kita akan punya kontribusi ini ini kuadrat dan dia adalah ini delta 1 delta 1 nya nanti berkontribusi ke sini oh dan parsial mu nya makanya parsial kan jadi jadi momentum ya kalau di momentum space makanya makanya ada 2p disini karena nanti ditambah dengan parsial yang disini jadi ini p ini jadi nanti p juga kemudian nanti ditambah dengan p plus k jadinya 3p kalau ditambah dengan k yang ini jadinya 2p wait oh sepertinya sepertinya ini emu k emu k minus k berarti dia kayaknya paketnya gini ini k ini k ini p ini p plus k ini oke ya ya tapi ini v transform note that the trace over group indices should be taken with a mu acting on a joint valid object as opposite to our convention 2.3 but it naturally acts on fundamental object would like to message this into form of young male's action in momentum space the quadratic part of young male's action reads ini young male's action yang f bar mu f bar mu itu ya ini kerja disini hanya void transform ya it's not that hard dalam artian tinggal rearrange saja these are couple of issues that we need to deal with first the young action is written in term fundamental generator which is in 2.57 are normalized by trace d80p equal half delta ap meanwhile the trace in one loop contribution is the adjoint representation as given by trace adjoint d80p c adjoint delta ap second we must perform the integral of the loop momentum p this is of course diverge these are kind of integral that we covered in previous QFT courses we implement the uv cutoff delta uv to get ini jadi disini nanti kita ada uv cutoff nya this our first contribution to the logarithmic running of the coupling that we are advertised in 2.56 jadi ada logarithmic of ini kita masukkan disini dan kemudian kita tambahkan faktor dari group teoretik nya above we focus purely on the quadratic terms expanding the youngest action also give us cubic and quadratic terms and for inconsistency we should check that the two receive the same correction indeed they do in fact this is guaranteed to work because of manifest gauge invariance jadi ini kita hanya fokus on quadratic term yang mils action dan yang term yang higher nanti juga akan mempunyai koreksi yang sama itu ghost contribution sekarang kita gauge gauge contribution yang delta gauge where delta mu gauge itu sama dengan delta cos delta mu plus 2 f mu tadi ya ini karena ini sama dengan ini delta cos cos see that part of the calculation involves delta cos and so it gives the same answer as above the difference is the spin indices delta mu which gives an extra factor of 4 after taking the trace this means that yeah ini extra factor for ini karena ini delta mu nya jadi trace delta mu itu karena kita berada di 4 dimensi sama dengan 4 on rotational ground there is no term linear in f mu this mean that the first term comes from expanding out the log delta gauge to quadratic order and focusing on the f mu terms nah karena gak ada linear term in f mu maka nanti gak ada yang kayak tadi yang langsung sama dengan 0 maka first term nya itu ya quadratic order and focusing on the f square mu terms nah банan lupa k Terima kasih. Terima kasih. Nanti kontribusinya seperti ini. Partial square-nya dari mana ya? Ini ada dua karena memang ada dua kali. Karena ya seperti yang dibilang tadi, kita ada quadratic order. Cuman, I'm not sure what it's partial. Ini partial. Sepertinya partialnya comes from the delta ya. Di delta cos ini dia ada D. Sepertinya ada cross term ya. Jadi ketika ini delta gauge, maka ini ada determinant. Dan... Nanti ada kontribusi delta cos yang ke sini. Sehingga nanti ada partial square-nya. That's what I understood. Ya, seems that the case. Dan seperti biasa, we transform dari zinex ini. Once again, we have divergent integral to compute. Yang ini bisa kita lihat. Kalau dia divergent. Kalau kita ambil ini, ini 0 sampai infinite. Kemudian kita kasih lock part of. The sum of the... Then gives the contribution to the effective action. Kemudian untuk yang ini, nanti kan kita udah hitung tadi. Lock delta cos tadi kita udah hitung ini. Tapi di sini ada faktor 4. Sehingga di sini ada 4 per 3. Nanti kan cos 1 per 3 tadi. Here for over 3 is the diamagnetic contribution. Nah, ini yang penting ya. Ini adalah diamagnetic contribution. In fact, it's overkill since it neglects the gauge redundancy. This is subtracted by encoding contribution from the cost shape. Together, this gives rise to positive beta function. In contrast, the minus atom is the paramagnetic base. Yang ini. Itu paramagnetic base. And can be traced to the spin 1 nature of the gauge field. Jadi yang ini, to give rise to positive beta function. This is where the overall minus sign come from. Tapi nanti akan dikurangi oleh bagian yang paramagnetic ya. The coefficient of the kinetic term is precisely the gauge coupling 1 over G square. Combining both gauge and cost contribution and identifying the momentum K of the background. Nanti kita tinggal menambahin aja yang ini. Jadi minus trace cross-nya jadi minus half. Minus 1 per 3. Kemudian kontribusi dari yang ini. Dan secara umum nanti dia akan jadi minus plus 1 per 3. This is an agreement with the advertised result 2.58. As I explained previously, overall minus sign here is important. Indeed, it was worth another price. Ya, mungkin yang GCD itu dapat price di sini. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang running coupling constant dari yang belas teori. Yang intinya adalah di yang belas teori ini dia kebalikan dari GD. Kalau GD ketika energi rendah, running coupling constantnya rendah juga. Sehingga bisa pakai perturbation teori. Tapi kalau di sini kebalikannya ketika energinya rendah, coupling constantnya besar. Sehingga perturbation teori tidak bisa dipakai. Karena quantum fluctuation-nya itu dominic. Dan di sini kita membuktikan secara matematik. Dalam artian benar-benar running coupling constantnya itu atau beta fungsinya itu give a negative sign. Dalam artian kalau dia give a negative sign ya seperti tadi ketika energinya tinggi maka dia running coupling constantnya rendah. Jadi yang belas teori ketika energinya tinggi kita bisa pakai perturbation teori. Tapi ya karena kita ingin juga memahami ketika energi rendah. Dalam artian masih ada domain di yang belas teori yang masih belum kita pahami. Salah satunya salah satu kuantum fenomena yang ada tadi adalah ada mescape tadi ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. I think ya tadi masih punya PR. Nanti coba kita bahas lagi dan kita lanjutkan di Electric Probes.